Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan semua Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah Amin Pada video kali ini saya akan sharing dan belajar bersama cara membuat test pen DC Oke Jadi alat ini sangat berguna buat kawan-kawan Yang sering modifikasi motor ataupun sering oprek-oprek pada motor ataupun mobil Terutama pada jalur kelistrikan ya kawan-kawan Walaupun alat ini murah Tapi disini saya akan memanfaatkan bahan seadanya Oke Jadi kawan-kawan disini perlu siapkan bohlam Seperti ini ya kawan-kawan Ini juga tidak terpakai Jadi saya akan memanfaatkannya untuk test pen DC Jadi memudahkan pada saat mencari jalur positif ataupun negatif pada kelistrikan motor ataupun mobil Kawan-kawan bisa membuatnya Simak dan tonton video ini sampai selesai Agar kawan-kawan bisa Praktikan di rumah atau sekedar menambah pengetahuan buat kawan-kawan semua Oke Disini saya menggunakan lampu sen ya kawan-kawan Atau biasanya di motor ini untuk lampu sen Jadi saya akan memanfaatkan lampu ini Kawan-kawan juga bisa menggunakan media untuk pegangannya Menggunakan pulpen ini ataupun kawan-kawan bisa menggunakan bahan yang lain Disesuaikan aja dengan kreatifitas kawan-kawan Dan disini juga kabel secukupnya Nah disini juga ada penjepitnya Disini untuk memudahkan aja ya kawan-kawan Oke Cara lanjut pada pembahasan cara pemasangannya Oke Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini Dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu Agar kita bisa sharing bersama dan belajar bersama Untuk pengetahuan kawan-kawan semua Karena tidak ada ruginya jika kita sharing bersama Oke Disini Kabel yang ada penjepitnya ini kita sambungkan pada salah satu kabel ini ya kawan-kawan Seperti ini Disini saya menggunakan solder Agar lebih kuat dan aman Isolasi Oke Disini ya Lanjutnya Kabel yang satunya Kawan-kawan bisa pasang Menggunakan Paku Ataupun kawat Tembaga Untuk membuat ujungnya Nah ini ya kawan-kawan Atau ujung seperti ini Untuk proses pencarian Arus positif atau negatif Disini saya menggunakan Kabel seperti ini Nanti ujungnya Saya akan solder Agar lebih kuat Oke Pasang disini ya kawan-kawan Ini kawan-kawan Bagi kawan-kawan yang sering otak motor Bisa mencoba alat ini Oke Nah disini Untuk ujungnya Disini saya akan solder ya kawan-kawan Ini Terima kasih telah menonton Oke Seperti ini ya kawan-kawan Kita pasang disini Tinggal kita Ini untuk Isolasi Terima kasih telah menonton Oke Sudah jadi ya kawan-kawan Seperti ini Seperti ini Seperti ini kawan-kawan Saya akan simulasikannya Atau mempungsikan alat yang sudah kita buat tadi Seperti ini Untuk mencari Seperti ini Kawan-kawan bisa membalik Dan sharing bersama dan sharing bersama Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton